Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sejahtera bagi kita semuanya Belusukan kali ini saya berada di wilayah Jombang, Jawa Timur Tepatnya ini saya berada di wilayah Desa Banjar Dowo Jadi disini ada suatu keajaiban alam Apakah ini tanda-tanda dari bencana megatrus ya ini ya Jadi disini tuh tanahnya itu bisa bergerak atau embut-embut gitu Tepatnya berada di tengah sawah ini Ini anginnya sangat gak webes sekali Karena ini apa? Ini mau musim kemarau gitu Jadi disini itu ada suatu keajaiban alam di luar nalar ya Jadi di tempat ini buminya itu bisa bergerak terus Zaman dulu tempat ini tuh dijelajahi sama bambu Dua loncur itu gak jajak gitu Mungkin dalamnya ini sebuah lautan gitu ya Jadi meskipun musim kemarau tempat ini tuh tanahnya tetap bisa bergerak gitu Embut-embut Terus tanahnya juga gak bisa ditanduri padi gitu Karena ambles Jadi warga sini tuh takut kalau ambles gitu Nah jadi bentuknya itu menyerupai kolam disini Ini musim kemarau tetap bisa ambles Nah seperti ini ya Jadi ini berbentuk kotaan gitu Terus disini juga ada suatu sesaji disini Karena apa warga desa sini kalau punya hajatan Itu bancaan di tempat ini Masang ritual, cucok bakal itu ya seperti ini ya Nah ini ada bekas kendi, bekas pisang, bekas merang Ini suatu cucok bakal untuk menghormati leluhur kita zaman dulu yang berada di tempat sini gitu Karena apa? Ini mungkin juga tempatnya para leluhur gitu Nah seperti ini tempatnya Ini titik utamanya Ini kotaan ini panjangnya sekitar itu ya 15 meter x 10 meteran lah ini Nah ini posisinya ini ambles Jadi ini gak bisa dilewati Jadi zaman dulu ini ya bambu itu disogrokno sini Dua loncur itu tetap gak bisa jajak ke bawah gitu Nah ini tempatnya Tempatnya berada di tengah sawah ini ya Ini mungkin dalamnya itu bau banyak pelote ini Tempatnya berada di tengah-tengah sawah Tidak bisa, ambles ini Ya dasar laut Tempatnya di tengah sawah ini Tempatnya di tengah sawah ini Tidak bisa, jajak Tidak bisa, jajak Ayo, gini, sampai ke shot, sampai ke shot Apa aku sampai ke shot Sampai ke shot Ini, sampai ke shot Gini, gak bisa Gini ya kan sampai kini-kini kan Oh iya bener baru dulu sampai kini kan dulu gerak lu lu sampai kok kini orang lu gerak belum ya aku kok ngeri malahan ini padahal pinggirnya ya pinggiran Oh saya ikut goyang ini lho ikut goyangnya tapi singkono itu anu ambles kalau jangan kena ini ambles seperti lumpur hidup ya sampai bergenang sore kita lihat ini lho itu yang diconcon lho goyang semuanya ini sing tak ideknya goyang kok kan lho lho bolong ini apakah tada-tada bencana bisa juga kan inilah soalnya ini tembus laut lho kan jadi aliran sini sampai sini-sini orang tempat ini ya pernah ditanggap ngewayang ini tuh tapi tempat gerak berarti ada istanak pokoknya nah itu kita lihatkan nih oh udah kabe kan udah kabe lho 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 jadi kan masih ini terlengasai oh enggak nih yang cukup ini ayo coba gerak habis jajah kan kalau naik spring bed kalau nge-nge kanai kenaik kanai iya lumpur hidup ini lempar hidup teman-teman ya jadi memang bener loh lihat, lihat, lihat pokoknya ya, orang-orang kamu boleh bergerak ini 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 goyang oh, bumi goyang jadi memang bisa bergerak kamu lihat kan kanak bergerak loh jadi anak tapi nyata loh ini 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 titik tengahnya jadi sekitarnya itu juga bergerak ini titik tengahnya ini titik tengahnya ini 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 jadi apakah ini tanda-tanda bencana di Indonesia ya bisa juga tembus sekor gidur tembus sekor gidur dalam sekali ini ini pernah dijajaki bambu ya dua lonjor gak jajak ini sangat jeru sekali jadi galengan ini ya itu ada bambunya soalnya kalau gak ada bambunya ambles ini lokasinya jadi ini gak bisa ditanami soalnya yang nanami takut seperti ini coba ini saya perlihatkan sekitarnya jadi ini sejak jaman nenek moyang tempat ini memang tempat keramat ini suatu fenomena alam di luar nalar yang berada di njombang Jawa Timur terus ada keajaiban lagi ya ini ada pisang jadi pisangnya ini gak bisa gede pancet kecil seperti itu lho 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 jadi ini semua ambles gitu itu gak bisa dilewati gak bisa dilewati awas saya kesemutir ya awas mungkin ini tanda-tanda bencana alam yang di Indonesia ini ya tanda-tanda ini tanda-tandanya ini iya awas kayak semutir aku cepet-cepet ke depan lho ini ini kan dua woh lho gak jajak terus ini gak jajak terus ambles ini meskipun dijajana penyukur hidup penyukur hidup penyukur hidup penyukur hidup jadi orang masuk ke situ karena ini tempat berbahaya jadi pernah memakan korban nyedot terus mbak jadi kalau kecemplung ini sebaiknya itu gak boleh ketayal-ketayal kalau kecemplung mbak seperti ini harus diam kalau ketayal-ketayal malah ambles iya lho 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 samper montu kodong lho ini gempa ini gempa di tengah sawah Jadi di sekitarnya ini Itu sebenarnya itu juga Mbut-embut Cuma ini titik tengahnya disini Yang paling dalam itu Jadi tempat ini Dengan kota Jumbang itu sekitar 5 kilo Ini tempatnya wadam sekali Jadi musim sekarang Padinya ini lagi jebul Seperti ini Ya mudah-mudahan nanti di Indonesia Tidak terkena Apa-apa ya mudah-mudahan Aman gitu Seperti ini tempatnya Wadam disini ya Saya weger gitu Jadi saya menang Tulen kesini tuh Cuma disini tuh tempatnya berbahaya Tidak direkomendasikan Untuk anak kecil gitu Gak boleh kesini Karena ini juga berbahaya gitu Yang tandur-tandur Gak ada Semua ini Seperti ini tempatnya Ini mbut-but semua ini Seperti ini Soalnya